Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya sedang berada di lokasi Skirmis Tapi sekarang saya datangnya ke pagian nih Saya datang tepatnya jam 7.30 ya Dan kali ini saya mau mereview atau apa ya istilahnya Mau ngasih tau ke teman-teman impresi apa yang biasa saya pakai Dan sekaligus mereview juga BDU yang saya pakai ini nih Oke, tanpa banyak berlama-lama langsung aja kita bahas dari mana ya Dari bawah dulu kayaknya Nah, yang saya pakai disini adalah Sepatu, sepatu magnum seperti ini Mohon maaf ya, saya tampakan kaki seperti ini Oke, buat bahan referensi juga buat teman-teman Sepatunya seperti ini Tapi yang akan saya bahas adalah BDU-nya Nah, BDU yang saya pakai ini ada banyak sekali fitur Ini adalah BDU yang paling saya suka Nah, disini, di bawah ini Ini terdapat tali Yang bisa kita ikat seperti ini Ini aslinya longgar seperti ini Kalau misalnya kita pakai sepatu boot Kayak gini, jadi ini nggak akan seperti ini Atau tanpa kita harus masukkan ke dalam sepatu Kayak gini Biasanya kalau yang nggak ada talinya Kita harus masukkan seperti ini Nah, ini bisa diikat Seperti ini Disesuaikan dengan ukuran kaki dari masing-masing si penggunanya Nah, kurang lebih kayak gitu Oke, kemudian beralih lagi ke bagian atasnya sini Nah, disini ada semacam velcro ya Ada semacam velcro Ini adalah untuk memasukkan knipet Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin si lututnya ini lebih empuk Pada saat skirmis Ini disini bisa dimasukin Apa namanya ya Busa epa lah semacam kayak gitu Atau knipet yang sudah disediakan di pasaran Bisa dimasukin ke sini Kemudian disini pun ada kantongnya Ada kantongnya kayak gini Jadi, kalau misalnya kita pada saat posisi berdiri Atau tiarap atau duduk Ini nggak akan ketekan ya Jadi, ini posisinya aman, safety Misalnya begini Saya contohkan Saya jongkok kayak gini Nah, saya jongkok kayak gini Ini tetap aman Kalau misalnya saya duduk Atau saya tiarap Atau saya seperti ini Ini tetap aman ya Kalau misalnya teman-teman mau nyimpen HP Kayak gini Saya pun suka nyimpen HP disini Nah, kayak gini Saya simpen HP disini Ini aman ya Oke Nah, selanjutnya Ada lagi fitur kantong yang cukup besar disini Nah Ini di bagian samping lutut ya Jadi, bukan di pas di bagian lututnya Tapi di sampingnya Seperti ini Nah, ini saya pakai Buat nyimpen sarung tangan Kayak gini Sama bab Nah, ini sebetulnya BDU ini udah lama ya BDU yang saya pakai ini Jadi, agak sedikit Udah rusak Aslinya itu disini ada talinya Nah, ini cuma talinya udah copot Ini jadi bisa di Apa ya Dikencengin Jadi, semacam kantong kayak gini nih Ini kebetulan masih ada Tapi udah rusak Nah, kayak gini Ini bisa kita kencengin Nah, kurang lebih kayak gitulah ya Oke Cuma ini udah rusak ya Oke Selanjutnya Ini masih di fitur di celana Mohon maaf Saya tunjukkan sedikit Nah, disini Ada semacam dudukan Ada dua dudukan Jadi, ada dudukan untuk gasper kecil Seperti ini Untuk sabuk yang biasa dipakai Buat sehari-hari Kayak gini Nah, ini ukurannya kecil kayak gini Satu, dua, tiga, empat Ada lima Dan ada lagi Yang besarnya Seperti ini Ini untuk teman-teman Yang biasanya pakai kopel ya Yang sabuk Yang sabuk army Yang ukurannya lebih lebar Jadi, disini ada tiga Strap kayak gini Nah, selanjutnya Disini di bagian Buat buka tutupnya itu Biasanya kalau celana jeans Atau celana-celana pada umumnya Pakainya itu resleting ya Tapi, disini Pakainya kancing Oke Selanjutnya Di bagian dalamnya sini Untuk yang Biasanya lupa Nggak bawa sabuk Disini pun sudah ada talinya Jadi, bisa Kalau bahasa Sundanya Malah apanya Dipincuk Kecenang gitu kan Jadi, kita bisa dipincuk Kayak gini Nah, jadi ini Bisa kenceng Tanpa harus kita pakai sabuk Buat teman-teman yang lupa Bawa sabuk Saya kadang-kadang suka lupa Pakai sabuk Buru-buru Nah, ini cukup diikat aja Kayak gini Dan celana pun sudah Bisa dikencangkan Oke, selanjutnya kita lanjut Ke fitur yang ada di Bagian bajunya ya Pertama-tama Saya akan tunjukkan dulu Di bagian tangan sini Nah, di bagian tangan sini Bisa kita kencengin Sama longgarin Cukup dengan satu tangan Karena ini sistemnya Sistem velcro ya Kalau misalnya kita mau longgarin Cukup kayak gini aja Nah, kalau misalnya kita mau kencengin Nah, seperti ini Cukup simple ya Oke, selanjutnya Di bagian sikut Sama seperti yang ada di bagian lutut Jadi, di bagian sikutnya ini Ada semacam velcro Yang kita bisa masukin Ada ruang ya Di dalam sini Untuk kita masukin Decker ya Biasanya teman-teman Sebutnya dengan decker Nah, kayak gini Agak susah Dengan satu tangan Ini kayaknya harus dibuka dulu Bajunya Tapi gak usah Intinya Kesimpulannya disini Bisa dipasangin Buat lukan Buat sikut Biar sikut kita Tidak sakit pada saat skirmis Selanjutnya Ada lagi fitur Nah, ini yang paling saya suka Dari BDU ini Adalah fitur si kantong-kantongnya Jika biasanya Posisi kantongnya itu Vertikal Jadi, tegak lurus Sejajar seperti ini Nah, ini agak miring Jadi, kita Memudahkan kita Buat ngambil barang-barang Yang kita simpan Misalnya Disini Kalau misalnya Posisinya vertikal Ini agak sulit Seperti ini Nah, kalau ini Cukup kita beginikan Kita bisa ambil Dengan tangan kanan Ataupun sebaliknya Kita bisa ambil Dengan tangan kiri Di kantong Yang ada di sebelah kanan Nah, kayak gini Jadi, lebih gampang Kemudian Disini pun ada Semacam velcro Velcro horizontal Yang bisa kita pasang Apa emblem Seperti ini Yang Bentuknya Memanjang Kayak gini Bisa kita tempel Disini Dan yang kotak Bisa kita tempel Di bawah sini Ini kiri kanan ya Nah, kemudian Kita beralih ke Kantong yang ada Di dada Nah, sama juga Biasanya Pada umumnya Kalau jaket Atau baju Atau BDU itu Si kantongnya itu Vertikal Ini miring ya Jadi, kurang lebih Berapa derajat ya 20 derajat mungkin Jadi, dia hampir Hampir horizontal Tapi agak miring ke atas Seperti ini Oke Nah, kantong Ini salah satu kantong Yang paling sering Saya pakai Buat nyimpen BB cadangan Pada saat sukir Jadi, kalau misalnya Saya pada saat menembak Seperti ini Kemudian kehabisan BB Saya biasanya Langsung spontan Seperti ini Atau di bagian sini Oke Nah Ini enak banget ya Jadi Begini aja Ini pun sama Sip Nah, selanjutnya Di atas si kantongnya ini Ada Pelkro lagi Kita bisa Tempelin Nama kita Sama nama klub Di sebelah sini Ini kebetulan Punya saya kegedean Gak apa-apa Nah, kayak gini Si pelkro nya Oke, ini kiri kanan Di dada Samping Kanan dan kiri Nah, dan disini pun Ada juga Semacam Pelkro Buat tempelin Aksesoris Atau emblem-emblem kecil Biasanya saya tempel Disini logo tengkorak Tapi gak tau Lupa nyimpan dimana Nah, dan satu lagi Yang paling saya suka banget Adalah Dalamnya ya Jadi, di dalam sini Ini double Di luar ada pelkro nya Seperti ini Di dalam ada sletting nya Nah, mantap Jadi, ini bukan kancing ya Sletting Kayak semacam jaket Dan, si sletting nya bolak-balik Bisa kita tarik ke bawah Kayak gini Dan, bisa kita tarik ke atas Kayak gini Oke Nah, jadi Ini biasanya Kalau pada saat skirmis Game pertama Game kedua Saya masih pakai sletting Masih rapi-rapiin Cukup Punya banyak waktu Untuk berpikir Tapi, ketika Si stamina sudah ngedrop Saya biasanya Udah istirahat Di safety zone Sletting dibuka Kayak gini Kemudian Si korlap bilang Ayo, sukir lagi Sukir lagi Wah, saya udah gak pakai sletting lagi Langsung aja pakai pelkro Kayak gini Simple Dan pada saat saya kecapean Langsung aja buka Kayak gini Nah, ini Adalah BDU Salah satu BDU Yang paling saya suka Dan paling sering Saya pakai Ini Kebetulan motifnya Woodland ya Oh iya, sorry Satu lagi Ada lagi fitur Seperti di kebanyakan Jacket Atau Baju-baju taktikal lainnya Disini ada semacam Shoulder strap Eh, shoulder strap ya Ini apa ya Jadi Ini semacam alat Buat nyimpen tali Kayak gini Biasanya di pramuka Atau di Militer-militer Buat nyimpen tali Atau bisa juga Untuk selendang Tali senjata ya Atau tali seling Atau bisa juga Untuk Pada saat kita Menggendong ransel Biar gak melorot Kita bisa Cantolin disini Dan satu lagi Kalau misalkan Kita pada saat Mode santai Pada saat foto-foto Nah Atau kondisi-kondisi lain Pada saat Bukan di situasi Pertempuran Kita bisa Mode kerah Seperti ini Dan Bisa juga Kita mode Tempur Mode kedinginan Kayak gini Bisa juga Seperti ini Oke Mantap ya Oke selanjutnya Apalagi ya Kayaknya semuanya Sudah saya bahas Nah Ini adalah Buat teman-teman Yang pengen beli Ini bukan endorse Tapi Ini rekomendasi Mudah-mudahan Bisa memberi Inspirasi Buat teman-teman Yang pengen beli BDU ini Bisa di search Di marketplace Atau di google BDU Woodland Woodland Kebetulan motifnya Ini woodland BDU Woodland Import aja lah Nanti cari Yang kantongnya Miring kayak gini Nah Fitur-fiturnya Seperti yang saya punya Seperti ini Oke selanjutnya Kita lanjut Impresi Biasanya Impresi Yang saya pakai Di skirmis Seperti apa sih Nah Yang biasa saya pakai Saya biasanya pakai BAB ya Pakai BAB Seperti ini Ini BABnya Yang biasa Pakai buat Tek motor Tek motor Yang biasa Nah Kayak gini Oke sorry Saya asal pakai Kemudian Ini Sibabnya Dimasukin Ke leher Kayak gini Nah Dan untuk Dan untuk penempatan Action cam Biasanya saya Menempatkan Seperti ini Nah ini juga tips Buat teman-teman Bisa di dekatin Nah Pada saat saya Memakai GoPro Atau action cam Biasanya patokannya Saya seperti ini Nah Ini harus lurus dulu Vertikal Kemudian Di bagian Si GoPro Ini Ini miring kurang lebih Sekitar berapa derajat Kayak ginilah Kurang lebih 40 derajatan 30 sampai 40 derajat Kayak gini Karena pada saat kita pakai Ini posisinya bakal Kayak begini Nah Saya pakai ya Jadi cuma gini doang Dan harus pakai topi Kayak gini Jadi ini Nggak akan goyang-goyang Oke Bisa teman-teman lihat Nah Kurang lebih Kayak gini Kemudian Satu lagi Ini yang paling penting Safety glass Atau google Oke Nah Kurang lebih Seperti inilah Impresi Yang saya pakai Pada saat skirmis Saya rasa segitu aja Review BDU dari saya Mudah-mudahan Informasi ini dapat Bermanfaat Dan menjadi bahan Inspirasi dan Refresi buat teman-teman Semuanya Mohon maaf Apabila ada kekurangan Dan salah-salah kata Sampai jumpa Di lain waktu Dan lain kesempatan Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati